Warga New York ini punya dua pekerjaan, satu sebagai pelayan restoran di kawasan Upper West Side dan yang baru dijalani selama dua tahun barista di sebuah kafe di Chelsea ini. Banyak kaum muda lainnya senasib dengannya. Menurut penelitian Lembaga Keuangan Bankrate, lebih dari 44 juta warga Amerika atau hampir seperlima warga dewasa punya kerja sampingan di luar pekerjaan utama mereka. Yang paling banyak memiliki pekerjaan tambahan ternyata adalah kelompok usia milenial termuda, yakni 18 hingga 26 tahun. Menurut penelitian Bankrate, sekitar 28 persen kelompok usia tersebut memiliki pekerjaan tambahan. Generasi ini relatif terbebani hutang kuliah dan sadar anggaran. We found that the most popular use of that money is to actually pay for living expenses and not use it as a disposable income. After talking to younger millennials, I found a common response was that they wanted to use that money to pay down student loan debt. They're the generation known for drowning in student debt. So I think that for a lot of younger millennials, a second job is likely necessary to pay down that debt faster. Perbedaan lain berdasarkan faktor usia adalah mendapatan tambahan pekerja lebih senior biasanya lebih tinggi. Hanya 19 persen pekerja usia 18 hingga 36 tahun memperoleh tambahan 7 juta rupiah ke atas sebulan, sementara separuh pekerja 3-7 tahun ke atas memperoleh sedikitnya 7 juta sebulan dari pekerjaan tambahan mereka. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.